ini pertanyaannya berulang usat apa hukum memotong jenggot jenggot itu sunnah nabi alaih salatu wassalam kita itu kalau cinta sama orang kita akan ikutin dia sampai orang yang cinta sama mesi itu pakai jenggot eh mesi lagi pakai jenggot sekarang nih dia pakai jenggot karena mesi bukan karena nabi salallahu alaihi wassalam dan itu yang terjadi jamaah jadi kalau sunnah nabi aduh wana belum mampu seh nantilah kalau mampu tapi kalau mesi dia mampu jamaah aduh usahakanlah jamaah kita berusaha untuk atau mendapat pahala jamaah dapat pahala sumazat anak itu kalau pakai jenggot katanya aduh ada kambing lagi lewat ibu-ibu kalau suaminya pakai jenggot dicium dagu suaminya ya Allah nih sunnah nabi nih jangan adubal nih cukuran nih cukur itu ibu-ibu seharusnya dukung suaminya bukan malah aduh janganlah bang kelihatan tua enggak lah nabi salallahu salam itu makhluk yang paling indah jamaah dan beliau memerintahkan kepada kita untuk membiarkan jenggot kita kalau bicara hukum fikih panjang tapi kita sebagai seorang muslim itu kalau ada perintah laksanakan semampu kita nggak mampu istighfar tapi jadi masalah kita mampu nggak mau gitu loh kalau disuruh sudah laksanakan perintah nabi salallahu salam berlihat kata nabi salallahu salam mungkin memang berat tapi antum dapat pahala warakamu'ala fiqh selamat menikmati